Perhatian, perhatian, pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Tapi ini kan Dhani kan sekarang terkenal sebagai seorang stand up komedian. Enggak. Enggak stand up juga. Aduh salah di gue, iya, iya, iya. Ya sorry, maksud gue komika. Aduh, Dhani. Aduh, Dhani. Aduh, bukan mbak. Maksudnya, sorry Dhani. Komika. Komika. Dari komika. Ya maksudnya, sebutannya kan stand up komedia. Enggak stand up juga sih. Maksudnya dia sedih. Hoi, bantuin! Ha ha ha. Ha ha ha. Kita kembali lagi di Tuna Show Premiere. Hai apa kabar dikara cukur rambut dikanya itu dulu apa tuh Ji kak dikak ya kak dikak dulu ini suka ngumpulin biji matahari Oh mau bikin itu waci Dan buat kalian semua yang pengen nonton video dari awal bisa langsung nonton ke netfirst download sekarang netfirst primetime all the time Ren bisa gak ya kalau gue minta tolong buat besok Clarissa atau Rio bantuin gue di interview menyesua Oh udah janjian sama Putri ya Iya pulangnya gak bisa sekarang sih karena masih banyak banget kerjaan ya jam 12-an lah Gis gue maaf ya gue masih hektik banget nih ngurusin VT nya Way Berry Package Jadi gue masih belum sempet buat bantuin lo yang penting dengan baik-baikernya gue cuma nanti Gis Gista Semua pertama kita Dhani Aditya Cinta sedikit ya Dhani Aditya ini adalah finali Suci 5 2015 dan masuk 4 besar ya Dhani 4 besar Tampil di depan orang banyak bukan hal yang mudah tentunya buat Dhani Dan momen pertama apa yang nge-trigger lo buat akhirnya Bisa percaya diri nih Tampil di depannya orang Tampil Gue yang cacet gak bisa gitu Oh kenapa gue yang cacet gak bisa gitu Akhirnya mulai sih Membajok dengan diri sendiri Gabung ke stand up Malang dan diajarin disitu Caranya yang bener Oh berarti kamu udah malang ini Ya Aku awal itu tahun Kalau gak salah 2013 awal 2013 tapi sebelumnya Maksudnya Anak kuliahan aja gitu Belum pernah kayak Bercandain soal Kalau di tongkrongan Kalau di tongkrongan Kalau di tongkrongan Di rumah sih sering di tongkrongan di rumah Dipercandain kayak Kayak waktu kecil kan aku pernah Mau bunuh diri sama Ibu aku malah dipercandain Dipercandain Ya Ditaruh di tengah jalan Dipercandain Dibilang Ayo kita tes Siapa berani nabrak kamu Ya bener gak ada yang berani Yang ada aku disebut lagi Berarti emang emak lu ya Waktu emang sempet sampai segitunya Sampai ngedon Dulu pernah sampai ngedon Karena sering di kata-katain Sering di Orang jahat banget Ngatain tuh Ngatain apa Di sekolah atau di Tapi malah katanya datangnya dari Mamah kamu sendiri Yang pertama kali membuli Untuk melatih mental Tapi tujuannya Melatih mental Tujuannya itu latih mental Iya Pertama dibully di sekolah dulu Dikata-katain Diludahin Hah? Nah ini jahat nih Kita paling gak suka nih Terus Waktu SD kan Diludahin Temen dibilang Kamu itu gak cocok sekolah Di sini Cocoknya di SLB Enggak gue pikir kayak gini-gini Terjadi hanya di film Atau di sinetron gitu ya Anjing lo Sabar Tapi waktu itu SD SD tuh kadang Ya memang lebih sadis Makanya Beli sekolah Oke dan Terus abis itu Kalau dilihat dari jaman sekarang Diludahin jaman dulu Alhamdulillah aja Jaman dulu belum ada covid gitu Gimana ya Tapi tapi ternyata Oke itu yang pikiran apa yang bilang Kalau mamanya ngebully sebenernya karena Melati mental Melati mental Tapi kalau temen-temennya gue rasa gak punya pemikiran untuk melati mental Atau memang mereka pengatian aja gitu kan Ya karena pertama mungkin datangnya dari temen-temen yang Yang membuli Akhirnya mama tuh justru ngasih Bulian lagi tuh bukan karena Itu ya Dari segala mama Mama saya lihat Saya nangis terus Setiap pulang sekolah Kenapa nangis Aku cerita Aku dibully Segala macemnya Mama menyadarkan aku gini Kalau kamu selepas sekolah nanti Pasti Karena kondisi kamu yang berbeda Pasti Banyak yang ngata-ngatain Yang ngatain ngeliatin aja Ada Kamu itu gak bisa ngelubah dunia Apa Seperti apa yang kamu mau Ya kamu bisa lakukan Melubah diri kamu Seperti apa yang dunia mau Kata mama gitu Ya 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 Dan Itu Akhirnya Kata-kata kayak gitu Masih belum sadar Akhirnya Ikut dikata-katain lah Supaya mental saya kuat Yang paling gak dilupain dari orang tua Maksud mama kamu apa yang bikin sadar gitu dikatain Oke Dijawab dulu silahat Kata-kata mama apa yang sebenarnya nyakitin Tapi itu Yang bikin kamu ke trigger sadar gitu Kamu Danny kamu ini cacet emang itu gak bisa dirubah Ketika Akhirnya aku sadar gitu ya Ketika ada temen yang bilang cacet loh gak bisa jalan Gue tinggal jawab Mama gue juga bilang gitu Kamu mau ngomong apa Oh Jadi itu Rasa bangga Gue gak hadap cacetku sendiri gitu Tapi kamu tau gak sisanya kalo mama tuh begitu untuk melatih mental kapal Pada saat itu kamu gak tau ya Sempat marah gak? Awalnya marah Saya taunya gara-gara mama saya Waktu sholat nangis Ya Tuhan Sebenernya aku gak kuat ngelakuin kayak gini Tapi supaya Ya 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 Anakku kuat ngadepin dunia yang kedepan Kok gue emosi ya Sama ibunya Bukan Gak Ada orang sampe ngeludai Terus cacet Ya emang kenyataannya ternyata itu ada gitu Bukan hanya di film-film emang Gila ya Itu loh maksudnya Itu ada ya kayak gitu ya Mungkin edukasi anak-anak itu juga Anjing lah Gitu Tapi Dan ini kita Tapi sorry Dan Dhani seperti ini dari kapan sih? Bahkan dari lain Hmm Jadi emang itu makanya Bahkan dari lahir Makanya mamah tadi ngomong kayak gitu ya Udah gak bisa kamu rubah Karena emang terlahir seperti ini Tapi ini kan Dhani kan sekarang Terkenal sebagai seorang stand up komedian Enggak Enggak stand up juga sebut Aduh salah di gue Iya 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 sorry Maksud gue Komika Sorry sorry dan maaf Aduh Dhani Bukan mbak Maksudnya ko Sorry Dhani Komika Komika Jadi Komika Iya kan sebutannya kan stand up komedian Enggak stand up juga sih Bukan maksudnya sendi Hoi bantuin Keren udah Iya keren Dhan Maaf ya Dhani Dan Seorang Komika Gitu Makanya kita happy-happy lah ya Kita jangan sedih-sedih Karena sekarang Hoi Malah kepala Tawang Sekarang katanya sudah berdamai dengan diri sendiri juga Iya Jadi kita ngomongin yang fun-fun aja Gini mas sekarang udah Jadi bahan yang sebetulnya udah gak pernah tersinggung lagi Dhani Sudah gak pernah Malah Malah kalau ada kata-katain Saya, saya seneng Biar jadi bahan baru Soalnya jadi duit bagi saya Keren Tapi sekarang orang-orang sendiri kalau di panggung atau kamu lagi panggung gimana respon dari mereka Dulu awal-awal memang belum ada contoh yang ngecacat juga ya Yang jadi komedian yang stand up Ya awal-awal ada yang sedih gitu Aku bilang Jangan sedih ketawa-ketawa aja Kalau kalian sedih saya gak dibayang Soalnya pertama-tama gue ngeliat lu keluar Banyak yang ada juga yang ngerosting ya Atau pokoknya adalah jadi bahan untuk komen aja Gue ngerasa kok gini sih Anak kita nih orang yang seperti itu Jangan gitu Tapi ternyata Mereka juga ada lahan pekerjaan untuk Kalau saya sebagai anak ceci sendiri Sebagai disabilitasi sendiri Saya lebih nyaman diperlakukan seperti orang normal sih Gak pernah dipada dikasihani gitu ya Dicencengin Dicencengin Dibuat bahan percenda Itu kan normal bagi manusia biasa Ya tapi gak gitu juga Ya 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 Tentang-tentang 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 Gimana sih Tentang-tentang Dan bales Tentang Gak bisa dong Duh aku gak bisa lagi Tapi kayak gitu ya Maksudnya bercanda-bercanda kayak begitu Justru malah Ya udah gitu Gue sudah biasa Udah menerima ini juga gitu ya Jadi udah gak ada sakit hati Justru malah Jadinya udah kayak kalian bercanda biasa aja gitu ya Dania Sebagai Biasanya sih Orang mensalah artikan Ih kasihan Ih Lalu Gitu makin dikucilkan Ya benar 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 Yang lu ingat yang mulai pertama kayak gitu Siapa? Dari Anak-anak stand up yang Bisa akhir nyambung gitu gitu Akhirnya banyak lagi bahan Stand up malang sih Stand up malang Bercandanya lebih Lebih Sadis Sadis Banget Kalau dibilang Dibilang percandaan itu jahat sih Kalau bagi saya normal-normal aja Tapi kalau kita yang dengar itu udah termasuk International crime Tapi dari sendiri pernah ada masih ada sedikit kayak Kadang-kadang suka sakit hati Atau ih kayaknya berlebihan deh Gitu ada gak? Udah gak pernah sih Saya Ngerasa daripada orang ketawa di belakang saya Mending di depan saya ketawa sama-sama bareng saya Bareng-bareng gitu Dan nih ini kan pasti kan banyak banget yang Mungkin sama nasib kayak kamu Terlahir seperti ini gitu Tapi kan kamu bisa berdamai sama diri sendiri Dan akhirnya menertawakan hidup kamu gitu kan Apa yang harus dilakukan sih tahapannya pertama Mungkin teman-teman ada yang Ih dia aja bisa Gue bisa nih kayak gini gitu Pertama adalah Bergaul dengan orang yang non-disabilitas dulu Biar orang non-disabilitas juga tau kamu asik Itu tidak mengkotakan kalau lo disabilitas Kalau gak seru gitu ya Kadang-kadang orang itu takut bercandain Karena gak tau kita seperti apa gitu Dan orang yang non-disabilitas yang bercandain Kita belum kenal kita siapa Beren bercanda-percanda aja kan Takutnya orang yang bercanda-percanda Kadang-kadang gak semua juga orang Seperti kamu yang sudah menerima gitu Kadang-kadang kita membercandain ya Ya gak bisa sembarangan orang juga dong Dan Ya gak sih Makanya harus kenal orang yang dulu Berteman Berteman Kenalan Iya 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 Jadi maksudnya Berarti tahapan pertamanya adalah Cari teman-teman di lingkungan Yang bukan disabilitas juga ya Non-disabilitas juga gak apa-apa Tapi sebetulnya sekarang apa sih Tadi kan bilang Banyak yang bilang cacat Difable Katanya lo lebih nyerima Cacat Iya Iya Kalau saya lebih suka dibilang cacat Daripada disabilitas Karena saya yang cacat Susah nyebut disabilitas Heheheheh Ya ya Benar kalian ngomong cacat Dua suku kata cuma cacat Heheh Iya sih Tapi, tapi kalau masalah argumen sama SJW Emang biasanya bahas tentang apa sih yang bikin kamu Ada konflik biasa Luara-ruara soal bercandaan Soal kata-kata cacat dan disabilitas dan defable kalau sekarang ada ABK tapi lebih suka nyebutnya spesial sih kalau iya kalau spesial beda lagi juga kita juga kadangnya nggak mau di spesialkan sih iya 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 di samakan sesantai itu tapi cacatnya nggak kayak nggak bisa keluar dari mulut gitu loh saya malah suka anak cacat itu disamakan gitu kayak saya lihat temen saya yang pakai kursi roda main basket saya tuh iya ayo senda katanya mau disamakan terbang dia terbang eh tapi dan satu bintang tapi temen-temen nidak banget satu bintang yang yang biasa dikeluarkan kayak apa sih bicara-bincaranya mungkin mungkin ya kayak gua masih agak kayak ngerasa gimana gitu tapi coba deh kayak apa sih kalau di panggung kamu kayak gitu jangan-jangan ragu-ragu kalau ketawa-tawa jangan jangan karena kasihan karena ketawa coba kalau-kalau siap nih andalku jaman dulu ya saya suka cerita gini saya itu SMA tuh seperti anak-anak pada umumnya gitu seperti laki-laki jantung pada umumnya saya itu SMA suka tawuran tapi temen-temen saya nggak suka ngajak saya gimana ya begitu saya keluar kelas tawurannya sudah bubar ganti pengajian padahal seru ya kalau saya ikut tawurnya yang lain lempar batu saya lempar kursi roda saya jadi ngesot dibawah tapi saya masih berani teriak ke musuh-musuh saya hei yang ditempat sini maju kalau berani bantu saya menerawakan diri sendiri ya tapi itu ada ya kalau lucuannya dari situ ya dan ya selama kalian belum bisa berdamai dan menerawakan diri sendiri kalian bakal lebih mudah tersinggung daripada orang lain ya ya emang harus menerima sih apapun itu ya masalah terberat dalam hidup kita adalah ketersinggungan ini mungkin bukan cuma buat buat Adani dan juga kawan-kawan disabilitas tapi juga buat kita-kita iya tapi ada ceritain pertemuan dengan istri dengan iya 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 waktu itu saat itu gelap hahaha saya kan ya juga buta hahaha gak gelap juga hahaha hahaha itu gak salah ya tadi kakak juga stand up sama aja hahaha gue gak sengaja hahaha gue juga mau ke arah soyo tapi itu jadi materinya dia ya karena komedi itu tuh iya dulu pertama kali ya ketemu istri waktu pemanggungan istri nonton terus ngajak foto gitu iya dari fans yang kayak ikran banget nih sebenernya istri dulu haters oh iya kok bisa tapi ngajak foto bareng buat apa buat dibully dulu karena kasihan katanya dari kasihan jadi tim cinta ah jodoh emang ada yang tahu ya jodoh enggak ada akhirnya pertama kan DM DM-an setelah itu habis itu beralih ke WhatsApp habis itu dia gelasih nyaman sama aku nembak gitu loh yang nembak siapa istri dulu loh iya iya oke terus terus akhirnya mampu gak dewa udah aku terima tapi kamu suka juga dong nyaman juga dong namanya kemaksa hahaha terus berarti gak simu lagi bang hahaha terus akhirnya tapi lama-lama lama-lama akhirnya nyaman istri bisa mendorong aku support aku dorong semangat dorong secara harfiah juga hahaha pokoknya gak dibayang lah gratis hahaha hahaha tadi yang membantuin tadi membantuin itu tapi ee apa tadi ya ngomong-ngomong soal istri istri sendiri gimana selama ini ee selama ini selalu nyupot sih banyak ide-ide materi ide-ide konten dari dia juga dan itu membuat saya makin cinta kepada istri saya ayo 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 harus di alusin supaya belum bisa adri dorong lagi hahaha hahaha jangan istri cuma buat dorong doang dong hahaha buat apa bang? ya buat gimana ya hahaha ya untuk saling mengasih saling support ya tadi itu eh by the way dulu sorry ya maaf dulu pernah pacaran gak sebelum ini? eh sebelumnya sebelum sama istri sebelumnya pernah gak ya? wah ampak kepikiran ya suka ini deket-deket doang abis di gosin deket-deket doang abis di gosin pacaran kata kata om sole katanya harus ciuman kan? iya hahaha ada bininya yang jangan buat gue seginian dong tapi akhirnya sekarang sudah dikaruniai anak laki-laki alhamdulillah terus katanya bangga banget sama papaknya bangga banget umur berapa sekarang? umur 4 umur 4 umur 4 deket banget sampe kata-kata yang keluar dari mulut anak saya pas beberapa kali bisa ngomong itu apa? ayah cacat hah? ayah cacat ayah cacat aku tuh gak tau harus reaksinya tuh gak apa-apa santai aja ya maksudnya kan iya emang santai tapi tetep ada rasa tetep harus gimana ya gitu iya sebetulnya tapi kan anaknya diajarin terus kan iya 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 tapi pasti banyak juga komen-komen netizen segala macem cara buatnya gimana hahaha ayah kan pasti banyaknya nanya kan itu ada di pikiran gue tapi dia ketua ngomongnya bangnu awal nikah ini cara nyawanya gimana ya hahaha 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 kak aku beneran bingung iya sorry sih karena kan pasti banyak makanya gue tanyain gue akilkan lah iya akilkan tapi tapi iya berarti kayak gimana kak hahaha kata kak nanya iya iya terus mungkin banyak yang minda juga mikir gitu iya iya hahaha hahaha gak usah gak usah gak usah ditanyakan oh iya kan jemputnya sudah terjadi kan jemputnya sudah terjadi kan jemputnya buah hal gimana caranya itu udah urusan masing-masing itu kuasa Tuhan udah lah sama kayak gue sama istri gue caranya kan kita gak perlu tahu iya iya kan apa sih kan gimana dia nyari caranya susah gitu nyari guys nih Dhani juga pernah menelurkan karya menelurkan hahaha kenapa salah lagi enggak enggak itu ketulisannya menelurkan hahaha soalnya dia gak bisa bertelur Vincent ya emang kita juga iya bener kayaknya apa-apa salah dia hahaha jadi hati-hati gitu ya oke kita cewek yang punya telur lu juga pernah membijikan karya sebuah buku berjudul Cinta Tak Mengenal Kata Cacat ini buku ya berarti iya buku itu apa yang disitu isinya apa isinya awal saya ketemu istri dan sampai saya punya anak isinya kita menggambarkan cinta itu tidak mengenal mengenal kata cacat cinta itu sempurna yang cacat adalah sudut pandang orang lain yang pandang kita iya iya setuju yang kalau mau jadi mantuan PSS dan segala macem itu yang cacat bagi selama kita bisa bertanggung jawab dan punya karya itu bentuk cinta yang sebenarnya bagi saya selain di dunia komika apa lagi next ke depannya buku udah saya pengennya bisa hidup saya difilmkan oh amin kan temen-temen sebayang gak siapa yang kira-kira mainin saya sendiri saya mau jadi saya beserah dia beserah dia beserah dia beserah dia beserah dia bisa kayaknya dia tuh bisa 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 tapi merasa mirip dengan Reza Radian gak mirip banget siapa tau kan Reza nonton terus jadi tertarik atau ada PHM besar ini produser nih ini produser nih ini produser nih produser nih produser keren terhadap film kan datangnya dari snap comedian banyak banget seram komika komika oke nah kalau gitu Dhani mudah-mudahan Dhani terimakasih banyak gue dari tadi gak sempet nanya karena temen-temen gue ini banyak excited banget sama lo tapi gue mau nanya nih Christopher Columbus sendiri gak itu itu bopak tapi gak apa-apa gue kalau gue selalu mendoakan lo yang terbaik sekali lagi gue suka kata-kata lo tadi bahwa lo ingin dianggap normal gitu walaupun pada kenyataannya tidak ya kan kenyataannya tidak ya kita harus-harus realistis bahwa tapi diperlakukannya secara normal secara normal karena hanya fisiknya aja yang beda bukan ingin dikasihani kalau memang lo berhasil membuat sebuah karya atau beat-beat yang lucu ya tertawakanlah gitu karena kalau dikasihaninya jadi merasa kayak dikucilkan karena berbeda gitu jadi kita perlakuannya sama gitu semuanya dengan adanya lo disini kita ngobrol-ngobrol buat temen-temen di luar sana juga temen-temen disabilitas semangat terus percaya diri dan menginspirasi untuk bisa juga berkarya makasih Dany udah menginspirasi sekarang buat istri ya sama anak-anak lo ya Dany sehat terus Dany sukses buat karya sehat juga apa? gak sehat juga iya sih makanya gue udah tadi diep terus gue udah nyata dingin lo bingung ya sukses terus buat karya lo ngapain sih gini-gini lo mau nunjukin sama Dany ya lo jangan sombong gitu loh agak gitu sukses terus berkarya ya sehat buat anak-anak ministrinya ya oke buat kamu ya semangat lah ya sehat juga dong ya sehat ya sehat udah lah kan ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pas di bisa ya 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 ya